Intro Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naro Chess Channel Di video kali ini, saya akan membahas para catur yang sangat menarik Yang dimainkan antara Gessa Marossi melawan Mikhail Jigorin Permainan ini terjadi pada tahun 1903 Dan oke, baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan Di sini Marossi sebagai putih dan Jigorin memekang hitam Permainan dimulai dengan E4 dan E5 lalu pion F4 Ini adalah pembukaan agresif Kings Gambit atau Gambit Raja Biar penjelasannya nggak melebar, saya akan lebih spesifik dengan gerakan Jigorin yang menerima gambit ini Oke, saya sedikit jelaskan buat pecatur yang belum tahu Gambit ini ditujukan untuk mengalihkan perhatian peon E tadi ke F4 Lalu perusat akan menjadi area yang menguntungkan buat putih Tapi, lihatlah Gambit ini juga melemahkan diagonal pada rajanya sendiri Jadi kuda F3 menjaga H4 Diikuti gajah C4 menjadi jalur yang cukup disarankan Nah, nantinya biasanya akan ada gerakan seperti peon D4 Yang akan menyerang peon kembali dengan gajah Dan jika hitam melindunginya Itu akan memperlambat pengembangan buah pada awal pembukaan Sampai di sini saja biar guru catur kalian yang lebih paham untuk menjelaskan Oke, sudah saya katakan tadi Kuda ke F3 menjaga H4 Lalu hitam langsung membalas dengan peon G5 Tujuan utamanya bukan untuk melindungi peon ya Tapi dia akan ke G4 mengganggu kuda Yang lagi jagain petak H4 Ya, sesuai line Gajah ke C4 Lalu jelas peon G4 menyerang kuda Nah, sampai di sini saya ingin bertanya dulu Apa gerakan terbaik buat putih di sini? Ya, kuda E5 bisa jadi opsi Tapi menteri H4 sekak kayak akan rusak gitu posisi putih Atau mungkin roker pendek juga bisa sih Tapi maruasi memainkan kuda ke C3 kawan-kawan Pasti mengerupankan kuda Dan perlu diketahui Ini adalah jalur main line Bukan gerakan plunder kawan-kawan Lah, kok main line bisa jelek bang? Ya, makanya di kelas Super GM sekarang Kings Gambit udah jarang banget dimainin kan? Ya oke, kuda dimakan Lalu menteri memakan kembali Lihat posisi ini Akibat pengorbanan kuda dan peon Putih mendapat pengembangan yang sangat cepat Dan faktanya Dari tadi hitam cuma sibuk memainkan peon E dan G Tapi oke lah Permainan kembali dilanjutkan dengan peon D6 Putih gak memakan peon Karena ada menteri F6 Sekarang baru peon D4 dimainkan Menyerang peon dengan gajah Balasannya gajah ke E6 Mengajak pertukaran Ya, ini gerakan yang sangat natural Dia ingin menyingkirkan siapa saja yang akan mengecam peon F7 Tentu karena hitam masih unggul perwira Dan jika kita ngeliat posisi ini Sebenernya putih punya opsi yang jelas memakan gajah Dikuti menteri harimau skak dan memakan peon Tapi apa yang dimainkan marosi? Kuda ke D5 guys Ini udah sangat brutal sih Masalahnya hitam disini dimainkan oleh Mikhail Jikorin Bukan pemain yang kaleng-kaleng guys Kenapa saya sebut ini brutal? Lihat saja setelah hitam membalas dengan peon C6 Ya, mau kemana lagi tuh kuda? B6 dan E3 kedua petak yang bisa jagain gajah Tapi udah di cover peon Namun siapa yang peduli? Disini marosi tetap roker pendek guys Wow, jelas banget kuda dimakan Ya, setelah pion memakan balik mengancam gajah Dia langsung ke F5 dan gajah makan pion Disini putih udah kalah dua kuda kawan-kawan Apakah posisi ini menang putih? Sayangnya enggak ya Ini udah total menang hitam Walaupun putih disini akan punya banyak stok ide Saya bisa katakan potensi gajah B5 skak Atau benteng AG1 skak Atau kita lihat dulu ya Walaupun hitam dalam posisi menang Kesalahan sedikit seperti memakan pion C2 misal Akan berakibat fatal Gajah ke B5 skak Guda menutup Teng-teng A ke E1 skak Gajah menutup Dan gajah memakan pion Bukan hanya mengancam gajah Tapi membuat ancaman skak mat Oke, gajah balik lagi Yang misal bertukaram Dan dimakan kembali Lalu pion maju ke E6 Posisi langsung berbalik kawan-kawan Jika dilanjutkan mungkin posisi putih udah bisa ngacak-acak pertahanan hitam Dan oke kita kembali ke permainan Jadi disini gajah tidak memakan pion Tapi ke G6 Tetap menjaga pion F7 Ya, ini sama kayak tadi aja kawan-kawan Gajah ke B5 skak Guda menutup Benteng A ke E1 skak Gajah menutup Dan gajah memakan pion Ini sama Tapi beda Posisinya sama Tapi jika tadi ini giliran putih Sekarang menjadi giliran hitam Ya, kalian tahu ini perbedaan tempo Dan sekarang hanya ada satu gerakan yang bagus buat hitam Yaitu menteri ke B6 Menyerang kedua gajah Ya, mungkin jika gajah memakan gajah Balik dimakan dengan kuda Atau gajah memakan kuda Balik dimakan dengan raja Ingat ya Hitam ini masih unggul dua kuda Namun sayangnya sehebat apapun GM Dia masih manusia kan kawan-kawan Raja ke F8 dimainkan Terlihat sangat logis bukan Menghindari ancaman langsung dari pempeng dan gajah Sekaligus membuat satu petak lagi buat pertahanan hidup Sayangnya Marsu ini juga sangat teliti Dalam segit kanan Gajah berperan lebih hebat daripada pempeng E Dan kalian tahu Pempeng memakan gajah kawan-kawan Wow Serangan brutal Ancamannya juga gak main-main Pempeng kali F7 double skagma Jadi gak ada pilihan lain selain kuda memakan pempeng Pola yang sama diulangi lagi dengan pempeng K1 Lagi-lagi jika ini sampai dibiarkan Bukan gajah memakan kuda Tapi pempeng yang memakan Jikorin memasrahkan kudanya demi keselamatan raja Nah sekarang baru gajah memakan kuda Sekaligus mengancam menteri Menteri pergi ke A5 Double attack gajah dan penteng Menteri ke E2 Menjaga keduanya sekaligus membuat gajah menyerang kuda Dan menurut kalian apa jawaban terbaik buat hitam Saya kira menteri C7 akan plunder setelah gajah makan kuda Karena menteri dan gajah bisa mengakses diakunal kelemahan raja Dan kalian tahu Gerakan terbaik hitam adalah penteng H Ke D8 Dan itu cukup susah ditemukan Karena jelas jelas D8 di jaga gajah Atau jika harus menggerakkan kuda Ke B8 gerakan yang sangat pasif Mungkin banyak dari kita Akan memainkan kuda ke B6 Sayangnya gerakan yang dianggap normal inilah Yang blunder sebenarnya Apa kalian bisa melihat taktik putih untuk memenangkan game ini? Bias, menteri E5 skak belum cukup kawan-kawan Tapi kasih makan jagung aja Seret raja ke F6 dengan gajah skak Jika raja memakan Itu baru menteri ke E5 skak mat Bagaimana jika raja H6 Menteri E3 skak Raja H5 Dan skak mat Dan tinggal satu pilihan lagi Jika raja mundur Menteri ke E8 skak Tenteng harus memakan Dan jelas dimakan balik skak mat Skak mat yang sangat-sangat brutal Dan oke kita kembali ke permainan Baik Disini Cikorin memuturkan kudanya ke F8 Masih sama Gajah F6 skak Kita udah bahas keduanya ya Jadi raja harus mundur ke K8 Gerakan selanjutnya adalah gerakan brilian dari Marosi Menteri ke E5 guys Gerakan yang ngebuat hitam gak bisa berbuat banyak di save raja Dan tentu kalian juga tahu Memakan gajah ini juga sangat buruk Oke Bion H6 jawaban dari Cikorin Dan udah jelas gajah memakan benteng Untuk kancaman skak mat Lalu pertanyaan terakhir saya adalah Bagaimana cara hitam untuk menyelamatkan game ini? Saya rasa menteri harus memakan benteng skak Dan setelah menteri memakan balik Lalu raja memakan gajah Tapi itu pun gak ngebantu apapun buat hitam Disini pion F6 yang dimainkan Oke Memakan pion juga sangat bagus Karena jika menteri skak pun tinggal ditutup dengan gajah Tapi gerakan Marosi adalah menteri ke E7 kan Masih mengorbankan gajah yang sangat-sangat penting ini Dan sayangnya Ini juga bukan gerakan ngasal Setelah raja memakan gajah Disinilah Mikael Cikorin udah masuk perangkap Marosi Menteri baru memakan pion skak Raja G8 Dan permainan berakhir setelah benteng ke E7 Ya disini juga Mikael Cikorin udah menyerahkan kawan Tapi yang mau gimana lagi coba Ancaman skak mati ini udah gak bisa ditanggulangi lagi Gak ada skak yang logis juga buat hitam Ya saya tau masih bisa diperpanjang dengan menteri ke E1 skak Ya setelah dimakan dengan benteng Ancamannya masih sama How to stop benteng ke E7 kawan-kawan Ya benteng E8 gak ngefek apapun karena masih ada gajah Dan saya juga bingung ini mau gerakin apa buat hitam Biar gak kelamaan pasrah aja ya Pion A6 Benteng tetap ke E7 dengan ancaman skak mat Gajah menutup Menteri memakan gajah skak Raja H8 Dan Menteri G7 skak mat Kemenangan yang brutal dari G sama Marosi Saya ingatkan lagi Pembukaan King's Gambit itu kayak taruhan guys Dan saya sarankan dicoba untuk latihan saja Ya dan gila kawan-kawan sekian dulu video kali ini Semoga video dan partainya bisa menghibur dan bermanfaat Dan ada yang salah kata saya mohon maaf Salam Cess Lovers Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih